halo halo balik lagi di LNG teknik ini kita ada TV polytron ini 20 24in nih tadi saya coba colokkan stekernya ke tembok ya stekernya di stop kontak langsung jeblek nih langsung kita cek Oke coba kita cek kita lepas dulu soket-soketnya dan bautnya supaya kita bisa lihat PCB dibalik hai hai selamat menikmati ini terlihat gosong terlihat ada yang gosong coba kita cek dulu ini fatnya ini kita cek secara fisiknya dari dioda ini menandakan konslet kalau ini bagus kita coba cek fatnya bagus ya dia tidak konslet kita mengarah ke ini dan ini elko nya juga sudah minta ganti sudah mulai hamil dia hamil tanpa ada kegiatan apapun oke kita lepas dulu diodanya kita cek satu persatu oke kita lepas dulu seperti biasa kita kasih timah awalan dulu ya biar enak kalau nanti mau buka kita lepas kita lepas kita lepas kita lepas disini kita udah bisa mengecek karena kakinya yang satu sudah terlepas dari board cek mana yang short ini masih bagus oh entah ya ini short ya ini short ini juga short ada dua yang ini masih bagus oke kita ganti hai 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 kita lepaskan penyesalian ya, karena ini sedikit menggendong ini ditacongkan dulu ini ya, dalam pemasangan zaman sampai lupa simbolnya ini, yang ada garisnya ini, yang ada peletnya juga warna putih ini jadi ini kathodanya, ini anodanya, ini yang ada garisnya, ada garisnya ya, seperti ini oke, untuk dioda dan elko sudah kita ganti mari kita coba hubungkan ke listrik, apakah masih anjlop? oke sudah mau menyala ya, cuma indikatornya tidak hidup indikatornya itu tadi tidak hidup tapi TV sudah menyala oke, sip oke, tadi lampu indikatornya tidak menyala, karena LED-nya yang rusak karena waktu tadi dites tegangannya konslet tidak mau keluar setelah kita jabut itu mau muncul tegangannya jadi kita ganti LED yang lain sehingga warnanya agak sedikit beda ya warnanya merah, biasanya biru oke, kita coba ya, mau nyala ya 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 Alhamdulillah